PESM Makassar terus melakukan regenerasi di lini belakang, pemain purka lenta di posisi stopper terus bermunculan di klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini, mulai dari era perserikatan hingga era Liga 1 saat ini. Sejumlah nama terus menghiasi lini belakang PESM, Bosepul Wijaya, Anwar Liko, Mustafa Umarela, kemudian Rony Ririn, Syamsuddin Batola, Yeyem Tumena, hingga era Hamka Hamsyah, Abdurrahman Sulaiman. Kini, PESM memeliti stopper muda menjadi pelanjut di benteng pertahanan, yakni Ibnul Mubarak dan Sultan Saki. Kedua pemain ini merupakan cekolan Akademi PESM. Ibnul Mubarak menjadi salah satu pemain cekolan Akademi, diormitkan ke skuad PESM musim 2022-2023. Namun pemain asal, penajam pasar utara Kalimantan Timur ini belum mendapat kesempatan bermain. Ibnul masih kalah bersaing dengan nama tenar di PESM, seperti Yuran Fernandes, Erwin Putawa, Agung Manan, dan Safrodien Tahar. Sebelumnya ke tim senior PESM, Ibnul tergabung dengan PESM U18 di Elite Pro Academy 31 2021. Pemain yang memiliki tinggi 187 cm menjadi tumpuan di lini belakang. Dia pun berhasil antar PESM U18 selolos dari fase grup. Sayangnya langkah mereka terhenti di gelapan besar setelah kalah dari persebaya U18. PESM U18 kali itu kehilangan beberapa pemain pilar karena dipanggil Ketimnas Indonesia U19. Sementara Sultan Saki merupakan produk jebolan Akademi PESM U16. Ia menjadi kapten PESM U16 pada Elite Pro Academy atau EPA U16 Liga 1 2021. Berhasil bawa ramang muda mengangkat trofi musim lalu. Sultan Saki pun kini mengikuti jejak Asnawi bermain di Ketimnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!